Intro Pertemuan Trade Investment and Industry Ministerial Meeting TIIMM G20 yang digelar bulan September lalu menghasilkan sejumlah capaian konkret. Pertemuan TIIMM yang merupakan hasil pertemuan lanjutan dari TIIWG menghasilkan 2 point outcome documents atas 6 isu prioritas yang dibahas dalam kelompok kerja ini. Kedua point tersebut adalah Pertama, Non-Binding Guiding Principle to Support Multilateral Trading System for the Achievement of Sustainable Development Goals. Poin ini menjadi panduan bagi negara-negara anggota G20 dalam menyelaraskan sistem perdagangan multilateral dengan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, G20 Compendium in Promoting Investment for Sustainable Development atau bisa disebut Bali Compendium. Poin ini merupakan kumpulan kebijakan dari negara-negara anggota G20 dalam mempromosikan investasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa setiap negara harus dapat menyusun strateginya dengan pendekatan komparatif. Hal ini juga menjadi langkah maju yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung kontribusi investasi terhadap hilirisasi dan investasi berkelanjutan. Selain itu, pertemuan ini juga menyepakati bahwa reformasi WTO adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan dalam sistem perdagangan multilateral. Seluruh dokumen hasil TIIMM akan menjadi salah satu elemen dalam penyusunan G20 Leaders Declaration. Diharapkan capaian ini dapat menjadi peluang kerjasama multilateral yang lebih baik dan mampu berkontribusi besar dalam menyelesaikan permasalahan global. Terima kasih. Terima kasih.